Pemirsa Kepala Badan Penolak Keuangan Haji Anggito Abimanyu angkat bicara terkait batalnya keberangkatan haji 2020. Anggito membantah kabar dana haji yang dialihkan untuk memperkuat rupiah. Keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah calon haji 2020 masih mengundang polemik. Selain kisah pilu jemaah yang batal berangkat dan ceritan penyelenggara haji, kabar terkait pengalihan dana haji juga sempat mencuat. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu menegaskan dana haji tidak akan digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai syariah. Saya ingin meluruskan berita yang ada di media sosial yang berada tanggal 2 Juni 2020 yang menyatakan bahwa dana haji dalam bentuk valuta asing 600 juta dolar dipakai oleh pemerintah berkuat rupiah. Hal tersebut tidak benar sama sekali. Berita tersebut muncul berasal dari acara internal halal pihalal di Bank Indonesia pada tanggal 26 Mei 2020, di mana BPK menyampaikan silaturahmi kepada jajaran Gubernur dan jajaran Deputi Gubernur Bank Indonesia yang sekaligus memberikan update perkembangan dana haji. Kami merasa bahwa pemerintahan pada tanggal 2 Juni tersebut telah memberikan kesan bahwa pertama dana haji dipakai untuk memperkuat rupiah, bukan untuk berhajian. Yang kedua, dana haji itu menjadi alasan untuk pembatalan haji tahun 2020. Hal tersebut juga kami menyatakan tidak benar sama sekali. Kami ingin meyakinkan pada seluruh masyarakat Indonesia, jajaran haji khususnya, bahwa dana dalam bentuk rupiah dan palas, yaitu sebesar 135 triun rupiah yang tersimpan di rekening BPK atas nama jamaah, dikola dengan prinsip syariah, aman berhati-hati. Dan kami yakinkan bahwa pengolahannya juga optimal. Selasa kemarin, pemerintah resmi tidak membatalkan jamaah haji 2020. Berbagai pertimbangan menjadi alasan pemerintah. Salah satunya adalah ketidakpastian dari Arab Saudi dan mepetnya persiapan Indonesia di tengah pandemi. Padahal dalam rekomendasi World Haji Umroh Convention yang BPKH paparkan akhir Mei silam, disebut bahwa negara muslim mendapat prioritas dan Indonesia bisa mengirip maksimal 25% dari total kuota nasional. Tim Liputan AI News laporkan. Dan untuk mengulas keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan haji 2020, padahal sempat ada rekomendasi dari World Haji Umroh Convention, sudah bergabung staf ahli Menteri Agama Oman Fatur Rahman. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Oman. Selamat sore, Waalaikumsalam. Baik, Pak Oman, dari WHUC ada rekomendasi mengenai diperbolehkannya ada kuota untuk jamaah haji. Mengapa tidak dipertimbangkan, Pak? Kami tidak menerima rekomendasi itu. Baik. Baik, apakah tidak berkoordinasi, Pak, kemudian dengan WHUC? Enggak, yang kita tahu, yang kita dengar itu WHUC kan melakukan survei waktu itu kan ke 25 negara. Tapi kan kita tidak menerima hasilnya apa. Sampai sekarang kan kita... Baik, berdasarkan hasil rekomendasi dari WHUC bahwa negara-negara muslim, termasuk Indonesia direkomendasikan tetap bisa memberangkatkan jamaah hajinya sebanyak 20% dari kuota awal, Pak. Ya, silakan saja. Tetapi Kementerian Agama itu kan institusi resmi, pemerintahan, G2G. Jadi, kita kan melakukan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi secara resmi melalui Kementerian Luar Negeri, sudah mengirimkan surat, dan tanggal 1 Juni kemarin kan sudah mendapat jawaban secara resmi. Baik, rekomendasi dari Arab Saudi sendiri seperti apa, Pak? Tidak, jadi jawaban dari Arab Saudi itu bahwa belum ada keputusan apa-apa terkait dengan ibadah haji. Baik, hingga saat ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah Arab Saudi terkait apakah ibadah haji 2020 diselenggarakan atau tidak ya, Pak ya? Betul, betul. Baik, lalu dengan adanya berita di media sosial mengenai kuota yang dikeluarkan oleh atau rekomendasi dari WHUC itu, Pak, apakah tidak menceritahu pihak kemenang akan hal ini dan mungkin ada pertimbangan lain? Kita sudah melakukan koordinasi komunikasi dan mencari informasi di semua saluran yang memang formil institusional ya, termasuk melalui Pak Dubes luar biasa dan berkuasa penuh Indonesia di Saudi Arabia. Sudah telpon ke Pak Menteri Urusan Haji dan Umrohnya. Dan kemudian kan kemarin surat yang kita terima juga surat resmi kan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyad, itu mengirimkan surat ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI dan kepada Menteri Agama yang ya itu intinya menyampaikan bahwa semua komunikasi sudah dilakukan dan sampai tanggal 1 Juni kemarin itu belum ada kepastian tentang pelaksanaan ibadah haji. Meskipun komunikasi tentu tetap dilakukan ya. Baik, dengan belum ada rekomendasi ataupun belum ada informasi terkait pemberangkatan atau penyelenggaraan haji di Arab Saudi, apakah ini yang menjadikan kemudian pemerintah Indonesia lebih baik meskipun ada rekomendasi yang 20% itu, kemudian pemerintah Indonesia lebih baik meniadakan saja untuk warga negara Indonesia berangkat haji tahun ini? Jadi yang perlu diketahui itu pertimbangannya itu kan pertimbangan yang sangat universal dan diakui oleh seluruh dunia, seluruh umat manusia, yaitu menjaga jiwa, menjaga keselamatan dan kesehatan, kemanusiaan. Itu ajaran agama apapun itu mengajarkan maksud dari agama itu adalah menjaga jiwa, kebijakan apapun kalau seandainya mengakibatkan jiwa itu hilang, meninggal, apalagi ini ibadah haji, ibadah yang sifatnya komunal masif, itu sangat tidak dibenarkan. Dan kita sudah melakukan kajian itu selama sejak awal Maret itu dengan matang ya, skema-skema itu kita buat dan ini sudah dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, kemudian kita putuskan opsi ini. Baik, Pak Oman katakanlah ada informasi baru dari Arab Saudi dan benar memperbolehkan adanya 20% jatah untuk negara muslim bisa berhaji. Apakah Indonesia akan mengambil jatah itu atau seperti apa? Keputusan sudah diambil oleh Bapak Menteri Agama dan itu juga atas arahan Pak Presiden. Jadi secara teknis kita kan tahu tanggal 26 Juni itu kan pemberangkatan pertama, klopper pertama. Artinya esoknya tanggal 27 Juni itu harusnya sudah mulai arbain. Nah karena ada COVID maka kan harus ada karantina 14 hari. Maka mundur ke tanggal 13 harusnya itu sudah berangkat. Karena ada karantina sebelum berangkat mundur lagi. Berarti harus masuk asrama haji itu tanggal 30 Mei. Karena karantina 14 hari. Tapi untuk masuk itu ke asrama harus sudah ada pisah, harus ada layanan akomodasi, kepastian akomodasi, harus ada slot penerbangan. Semuanya itu hanya bisa dilakukan pengurusan itu. Kalau sistem IHAJ-nya sudah dibuka oleh pihak Saudi dan sampai sekarang belum dibuka. Jadi tidak memungkinkan. Jadi memang dari alam Saudi sendiri belum membuka sistem IHAJ yang akhirnya memutuskan bahwa Indonesia batal memperangkatkan haji warga negaranya? Jangan lupa ya diingat bahwa itu teknis ya. Tetapi yang paling pentingnya adalah keselamatan. Mengapa IHAJ belum dibuka? Mengapa informasi haji belum ada kepastian? Itu karena otoritas Saudi juga memang mengutamakan keselamatan. Manusiaan ya. Dan ini berlaku untuk semua negara. Mesir itu akhir Maret sudah memastikan sejak awal bahwa memang tidak memberangkatkan. Nah kita ini kan berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya bisa memberangkatkan. Tapi pada akhirnya dengan perhitungan yang terutama perhitungan kemanusiaan, keselamatan tadi. Kemudian perhitungan ibadah, pertimbangan ibadah. Dan secara teknis itu tidak memungkinkan. Bayangkan Indonesia itu dikenal sebagai negara yang bisa mengirimkan jemaah haji terbanyak di dunia tapi paling bagus. Paling banyak tapi paling bagus. Itu dipuji oleh semua negara. Itu dilakukan karena persiapan kita selalu jauh-jauh hari matang. Nah sekarang kalau tiba-tiba kita memberangkatkan asal saja tetapi menimbulkan korban, siapa yang mau bertanggung jawab kan? Itu akan dicatat oleh sejarah sebagai kebijakan yang kelam sekali begitu. Baik, sejauh ini dari Kementerian Agama seperti apa mempersiapkan dari sisi psikologis para jemaah yang rata-rata memang sudah siap. Bahkan sudah ada yang membeli oleh-oleh dan lain sebagainya. Sejauh ini bagaimana pendampingan sosial atau pendampingan psikis dari Kementerian Agama, Pak? Ya betul, kami sangat simpati, sangat empati ya. Saya setiap mendengar seperti tadi berita, apa namanya calon jemaah yang sudah usia lanjut juga, yang sudah menunggu bertahun-tahun itu saya secara pribadi juga sangat terharu ya. Kita bisa maklumlah. Nah yang kita lakukan itu adalah melalui, tentu saja melalui struktur kami di Kementerian Agama, di kantor-kantor wilayah, itu semuanya ditugaskan langsung sejak kemarin untuk memberikan sosialisasi, menjelaskan tentang alasannya. Dan insya Allah semuanya itu bisa menerima, apa namanya, keputusan ini. Nah yang kami lakukan kemudian memberikan jaminan tentang dana pelunasan BP-nya, dana BP-nya yang akan dikelola secara khusus, gitu, di BPKH. Kemudian nanti dana manfaatnya juga dikembalikan sebulan sebelum mereka berangkat, kecuali kalau mereka mau ambil paspor juga jangan khawatir ke kantor wilayah dan kantor Kabupaten, Kementerian Agama di Kabupaten dan Kota itu akan proaktif untuk memverifikasi dan mengirimkannya ke kantor Kemenang, kemudian bisa diambil. Pak Oman, bagi mereka yang tidak jadi berangkat tahun ini, apakah dibastikan akan berangkat tahun depan, Pak? Betul, jadi jumlah jemaah haji tahun 2020 ini yang terdampakkan totalnya itu kan ada 214.241, ya. Itu jemaah reguler dan haji khusus dari kuota keseluruhan 251 ribu. Jadi secara otomatis semua porsi haji akan mundur satu tahun, ya, Pak, ya? Betul, ya. Baik, terima kasih Bapak Oman Fatur Rahman, staf khusus Menteri Agama telah bergaum bersama kami di ANU Sore. Pemirsa 130 anak di Jawa Timur positif corona karena tertular dari orang tuanya. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!